Kisah sahabat yang bikin Rasulullah penasaran karena tidak mau tinggal berdekatan dengannya. Kisah ini bermula saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan membangun rumah tempat tinggalnya. Tepat di samping rumah tersebut kemudian dibangun Masjid Nabawi yang menjadi pusat kegiatan umat Islam. Tak hanya untuk urusan salat dan dakwah, lokasi itu juga dijadikan markas untuk menyusun strategi perang. Karenanya, para sahabat berbondong-bondong membangun rumah di dekatnya, agar mereka bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Juga agar tak ketinggalan salat berjamaah dengan beliau. Namun, Syaban justru berpikir sebaliknya. Alih-alih mencari tempat tinggal yang dekat dengan Nabi, ia justru memilih lokasi yang jauh. Saking jauhnya, Syaban harus berjalan kaki selama beberapa jam dari rumahnya ke tempat itu. Kendati demikian, Syaban tak pernah terlambat mengikuti salat berjamaah. Bahkan, ia selalu menjadi orang yang pertama kali datang ke masjid. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW penasaran akan alasan Syaban berbuat demikian. Ketika ditanya Rasulullah SAW, Syaban lantas mengungkit soal dakwah yang pernah beliau siarkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda, seseorang yang berjalan ke masjid. Maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu derajat oleh Allah SWT. Karena itu, Syaban sengaja tinggal di tempat yang jauh dari Masjid Nabawi. Agar semakin banyak dosanya yang diampuni dan semakin tinggi derajatnya. Saat Sakaratul maut, Syaban diperlihatkan surga sebagai ganjaran atas perbuatannya itu oleh Allah SWT. Wallahu'alam bisawab.